selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam olahraga, jaya Apa kabar anak-anak semuanya? Kemudahan selalu diberikan kesehatan dimanapun kalian berada Apakah kalian sudah berolahraga hari ini? Kalau belum, yuk mari kita berolahraga bersama-sama Walaupun hanya pemanasan Kecil di rumah masing-masing Baik anak-anak, pada pertemuan kali ini Kita akan mempelajari tentang variasi gerak dasar pada permainan bola besar Pada permainan bola besar, umumnya merupakan permainan berkelompok Permainan bola besar akan menyenangkan jika dilakukan bersama teman-teman Selain memperoleh tubuh yang bugar Kamu pun dapat bermain bersama teman dengan gembira Sehat, bugar, dan gembira merupakan nikmat dari Tuhan yang maha kuasa Kita patut mensyukurinya Salah satunya dengan cara belajar yang rajin dan tekun Baik anak-anak, permainan bola besar dapat dilakukan dengan baik Jika semua permainannya atau pemainnya menguasai teknik gerakan dasar dengan baik Misalnya, berjalan, berlari, melompat, dan menggiring bola Gerak dasar tersebut dapat dikelompokkan menjadi tiga Yaitu gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif Selain menguasai gerak dasar, pemain juga harus dapat melakukan berbagai variasi gerak Kita akan mengkucutkan materi pada permainan bola basket Dan ada tujuan pembelajarannya Ada dua Yang pertama, dapat menjelaskan variasi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif dalam permainan bola basket dengan benar Yang kedua, ada praktiknya Dapat mempraktikan variasi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif dalam permainan bola basket dengan benar Masih semangat ya anak-anak Kita lanjut kembali Tentang pengertian gerak dasar Apa itu gerak dasar? Gerak dasar adalah pola gerakan yang mendasari suatu gerak Mula dari kemampuan sederhana hingga kemampuan gerak yang kompleks Di sini ada bapak sederhanakan contoh-contohnya yang paling umum Ada berjalan, berlari, melompat Tentunya kalian semua bisa melaksanakannya Apalagi dengan permainan bola basket Ini adalah standarnya untuk melakukan gerakan-gerakan dalam permainan bola basket Gerak dasar terdiri dari ada 3 gerakan Yang umum ada gerakan lokomotor, non-lokomotor, manipulatif Yang pertama, gerakan dasar lokomotor adalah suatu gerakan yang mengalami perpindahan tempat Seperti pindah dari tempat A ke tempat B Berlari dan melompat Ya, itu tentang gerakan dasar lokomotor Untuk selanjutnya, gerakan dasar non-lokomotor Adalah suatu gerakan yang tidak mengalami perpindahan tempat Seperti apa? Mengayunkan kaki Menendang bola Melompat di tempat Melempar tanpa bola Atau bahkan dengan menekan bola juga boleh Yang penting tidak berpindah tempat Nah Yang ketiga Gerak dasar manipulatif Apa itu gerak dasar manipulatif? Yaitu suatu gerak yang membutuhkan alat bantu Ya, seperti alat-alat olahraga Bola basket Dan sepak bola, raket, dan lain-lainnya Contoh gerakannya seperti apa? Menendang bola Melempar bola Ya, throw in Seperti itu Atau seorang main basket memberikan sebuah umpan kepada temannya Selanjutnya Variasi gerak dasar lokomotor pada permainan bola basket Di sini ada berjalan dan berlari Berjalan dilakukan dengan melangkahkan kaki secara bergantian Dalam berjalan Bola basket dilakukan untuk berpindah tempat Dengan berpindah tempat Kamu dapat melakukan serangan dan pertahanan Saat bermain Kamu dapat melakukan jalan ke depan, ke belakang, kanan, ke kiri, atau serong Selain itu Kamu juga dapat berjalan dengan pelan, sedang, dan cepat Nah, di sini Bapak berikan sebuah contoh Ya, berikan sebuah contoh Ada seorang anak sedang berjalan ke arah samping dan ke arah depan Seperti itu anak-anak Masih semangat ya anak-anak Selanjutnya kita akan belajar berlari dan melompat Sebagian besar gerakan dalam permainan bola basket adalah berlari Gerak berlari hampir sama dengan berjalan Yaitu melangkah kaki secara bergantian Perbedaannya hanya pada kecepatan dan ada gerakan saat melayang Tujuan berlari pada permainan bola basket adalah Untuk mengajar bola Mencetak poin Melakukan pertahanan Maupun mencari ruang kosong Berlari juga dapat dilakukan dengan kecepatan lambat, sedang, dan tinggi Kemudian melompat Melompat dilakukan dengan cara menolakkan kaki yang paling kuat Melompat dapat dilakukan dengan kaki kanan atau kiri Berdasarkan ketinggian gerak Melompat dibedakan menjadi rendah, sedang, dan tinggi Gerak melompat pada permainan bola basket menjadi awal sebelum melakukan lemparan bola ke keranjang Ada pun tujuan melompat juga untuk merambut bola lambung dari lawan Sebelum melompat biasanya diawali dengan berlari Lari berguna sebagai awalan gerak Nah disini bisa dilihat gambarnya Seorang anak kecil berlari Kemudian melompat Ya memasukkan bola ke dalam keranjang Selanjutnya Berjalan dan meloncat Ya biasanya jalan dilakukan untuk menghemat tenaga Ya untuk menghemat tenaga kita semua agar tidak terlalu letih Kemudian pada saat berjalan kita mencoba untuk meloncat di tempat Ya untuk mencoba masukkan bola ke dalam keranjang Seperti itu anak-anak Disini bisa dilihat gambarnya Ada kurang lebih 5 gerakan berjalan Satu, dua, tiga, empat, lima Berjalan kemudian sambil meloncat Ya bisa menggunakan bola atau tanpa bola Yang selanjutnya Nomor dua, variasi gerak dasar Non-lokomotor pada permainan bola basket Masih semangat ya anak-anak ya Semuanya Permainan bola basket Tidak dapat dilakukan hanya dengan mengandalkan satu gerak saja Kamu perlu gerakan lain untuk mendukung gerak Yang satu dengan lainnya Ada pun gerak non-lokomotor pada permainan bola basket adalah sebagai berikut Yang A Variasi menekuk siku dan ayunan lengan Permainan bola basket mengandalkan tangan dalam permainan gerak Tangan berguna untuk melakukan melempar atau menangkap bola Namun Sebelum melakukan melempar bola Kamu harus menekuk siku dan mengayunkan lengan Ayunan lengan berfungsi sebagai Awalan sebelum melempar bola Saat tangan ditarik ke belakang siku ditekuk Menekuk siku dan mengayunkan lengan dapat dilakukan dengan satu atau dua tangan Disini kita bisa perhatikan gambarnya Ya menekuk siku ditarik ke belakang kemudian didorong ke depan Anak-anak ya Seperti itu Nanti kita bisa mencobanya mempraktekannya di rumah masing-masing Atau di sekolah pada saat sudah kondisi normal kembali Selanjutnya B Variasi menekuk lutut dan ayunan lengan Apakah kamu pernah menggiring bola basket anak-anak Menggiring bola basket atau meneribling dilakukan dengan mengayunkan lengan Lengan yang diayunkan dapat menggunakan tangan kanan atau tangan kiri Bisa secara bergantian Saat menggiring bola basket Kedua lutut sedikit ditekuk Dengan demikian tubuh sedikit lebih rendah Agar Memudahkan kita dalam meneribling basket Atau menggiring bola basket Seperti itu anak-anak ya Sebagai kuda-kuda Untuk dalam permainan bola basket Selanjutnya yang ketiga yaitu Variasi gerak dasar manipulatif permainan bola basket Masih semangat ya anak-anak semuanya Gerak manipulatif terdiri atas Mengumpan Menangkap bola Menggiring bola Dan menembak bola Selanjutnya A Variasi menangkap dan melempar bola Ke keranjang basket Ya kita bisa lihat Perhatikan gambarnya sama-sama Ada 4 orang anak Sedang melakukan Lempar tangkap Lempar bola Dan melempar kelam keranjang Untuk memenangkan permainan bola basket Kamu harus memasukkannya ke dalam keranjang Tasket lawan Masukkan bola ke keranjang Dapat dilakukan dengan cara melempar Bola menggunakan satu tangan Atau dua tangan Ya Selanjutnya B Variasi menangkap Dan menggiring bola Kita bisa lihat gambarnya Ya seorang anak kecil sedang menribble Menggiring bola Ya Menggiring bola Dapat dilakukan dengan bola tinggi Dan rendah Selain itu Kamu pun dapat menggunakan tangan kanan Tangan kiri untuk menggiring bola Menggiring bola basket Dilakukan dengan memantul-mantulkan Bola ke lantai Ketika menggiring Bola tidak dilempar Melainkan bola diayunkan Perlahan menggunakan telapak tangan Mengikuti gerakan bola basket Ya Disini dilihat jelas Gambarnya Kedua contoh Yang Bapak berikan Ya Selanjutnya Anak-anak Nah Anak-anak Materi telah Bapak sampaikan Apakah kalian semuanya Memahami apa yang Bapak Jelaskan tadi Mengenai gerakan lokomotor Non-lokomotor Dan manipulatif pada permainan Bola basket Ya Bapak harap kalian semua Bisa mengerti dan jelas Nah Untuk Lanjutkan Ya Bapak ingin memberikan Sebuah aktivitas Kalian semua Ya Satu Buatlah video tentang Pengertian dari Gerakan lokomotor Non-lokomotor Dan gerakan manipulatif Secara lisan Ya Sebutkan Nama dan kelasnya Kemudian yang kedua Silahkan di upload Video yang tadi Kalian telah buat Ke youtube kalian masing-masing Ya Jangan lupa Menyebutkan Nama Kelasnya Yang ketiga Setelah di upload Ya Nanti Silahkan di Salin Ya Link dari youtube Kemudian ditaruh di google form Agar nanti Bapak Mudah untuk melihat pekerjaan kalian Dan dapat menilainya Ya Demikian anak-anak Mudah-mudahan Kalian dapat Melaksanakan Aktifitasnya Di rumah dengan baik Ya Tetap menjaga Dan melatuhi Protokol kesehatan Alhamdulillah Materi Telah Bapak berikan Dan sampaikan Kepada kalian semua Mudah-mudahan Kalian semua Bisa menerima dan mencernanya Dengan baik Ya Nanti tinggal Bapak tunggu tugasnya Bapak ucapkan Terima kasih Semuanya Sehat-sehat selalu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Olahraga Jaya Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!